Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita coba belajar artin, Arab, Latin. Ada Arabnya, ada Latinnya, bahkan ada lebihnya, ada terjemah perkataannya. Jadi insyaAllah yang kami harapkan dengan kalian belajar di sini, kalian siapapun yang belum kenal huruf Arab bisa membaca Al-Quran. Yang penting dasarnya sudah kenal huruf Latin, sudah bisa baca, insyaAllah bisa baca Al-Quran. Dan di sini belajar membaca Al-Quran, belajar juga menerjemahkan. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syirat al-mustaqim Siratan ladzina an'amta'alayhim Ghairil maghdubi alayhim Walad-dallin Kita coba baca secara perlahan. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim Ini sinnya mati jadi bis Ma, mim jadi mi Barisnya di bawah ini. Bismillahirrahim L-nya lam ini jadi dobel. Kalau ada pemanjang ini Ini tanda panjang nih Ini tanda panjang ini mad asli itu. Jadi panjang. Jadi panjang. Bismillahirrahmanirrahim Mad asli ya. Nanti pokoknya latinnya, kalau penulisan latin ini double A, di atas A-nya ada garis. Jadi berarti dia panjang. Kalau yang kami tulis biasanya metode bunyi, itu kan metode baca ya. Harusnya kan gini, ini bis, bis, mil, la, tuh dipanjangin, bismillah, bismillah, hir, hir, tuh kan udah bismillah hir nih, bismillah hir, bismillah hir, tuh. Bis, bisnya mana ini bak ya, kita tunjukin, bismillah, bismillah, b, ini b, b, i, b, 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 sinnya mati jadi bis, ini M, mi, mi, dari sini nyambar ke lam, bismillah, tuh latinnya, bismillah hir, hir, hir-nya, hir-nya ini hir doang, Hir-nya dari sini nyambar ke e-ro, bismillahirrohmanirrohim gitu ya. Karena pada hir, dari ini nyambar ke sini, bismillahir, ini kalau ini doang penggalan ini, bismillah hir, tuh bismillah hir. Nah, sekalian belajar terjemah perkatanya, bi dengan ismu nama, dengan nama, nama siapa? Nama Allah, bismillah, dengan nama Allah, ya. Bismillah, bi, dengan menyebut nama Allah, gitu. Dan nanti kalau terjemah bebas, kan, dengan menyebut nama Allah yang maaf, ngasih lagi maaf penyambar. Ini bismi, bi, dengan ismu nama Allah, Allah, bismillah, dengan nama Allah, bismillah, hi, hir, tuh, hir, hir, kero, ke sini nyambar. Bismillah, hir, nah ini bukan kesalahan ya, ini justru metode benar, maksudnya ejaan, i-e-d kalau nggak salah ya, ejaan yang disempurnakan. Penulisan Arab itu roh tuh kayak gini, padahal ini salah, salah dalam bunyi ya, ini bukan rah, tapi roh ini. Jadi harusnya disini nulis-nulisnya, bukan bismillahirrahman, tapi disini bismillahir, hir-nya kan dari nyambar tadi ke R ya, bismillahir, ini disininya, tuh, sengaja saya pakai huruf kapital ya, huruf besar ya, biar kelihatan-kelihatan aja. Bismillahirrahman, R-nya tetap, cuman A-nya ganti dengan O, tuh, bismillahirrahman, tuh, roh, maknya kan, tuh, maknya kalau di Quran ini, ada ya, siapa yang berminat, Quran-nya ada, 30 zoos ya, sekalian nyumbang pesantren, sekalian ada Quran-nya. Jadi nanti ada program dasar, ada Quran warna, ada Quran tajwid, ada Quran yang ada latinnya, ini ada yang latinnya. Tapi tolong, ya, tolong disitu, bismillahirrahman, ma, ma-nya disini jadi panjang, A-nya double, bismillahirrahman, disini. Tuh, ya, bismillahirrahmanir, nir-nya tetap, tuh, bismillahirrahmanir, ini salahnya yang dilingkati aja. Kalau ini kan bismillahirrahman, makanya banyak saya bilang kalau kalian membaca Quran pakai latin, pasti salah. Pasti salahnya ada beberapa yang bunyinya salah, gitu ya. Ya, belum lagi nanti, H kecil dan H gede kan sama aja penulisannya H, nanti kita lihat ya. Bismillahirrahmanir 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 Tetap ini gak ada yang roh Ratennya benar Tapi yang ini diganti A-nya diganti O Bismillahirrahmanir A-nya kalau paham ini A ini boleh gak apa-apa Maksudnya kalau paham apa Pak Hari Kalau paham tetap ditetapin Maksudnya ditetap ini Kalau di atas alipnya Di atas A ini ada Di atas A ini ada garis Berarti dia panjang boleh Tapi kalau kami menulis biasanya double A Kalau yang panjang U nya double U Kalau yang panjang I nya double I Bismillahirrahmanirrahmanir Nir Roh Rahim Ini yang sering saya sampaikan Penulisan yang benar menurut IED Tapi menurut bunyi salah Harusnya apa Di sini kalau pengen gampang Ini rohnya tetap Bismillahirrahmanir Ini A-nya ganti O Roh Rahim Hanya kecil ya Bismillahirrahmanirrahim 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 Jadi bisa baca Bisa langsung bisa baca Langsung bisa menerjemahkan Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih Ar-Rahim yang maha penyayang Gitu Kadang-kadang orang bertanya Apa sih bedanya pengasih dan penyayang Yang maha pengasih Allah itu Mengasihi siapapun Allah kasihi Mau orang Islam Mau gak Islam Dikasih maha penyayang Untuk khusus Islam Mumin doang Itu ya bedanya Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasih Lagi maha penyayang Jadi yang disayangi Yang orang yang beriman Yang dikasih maha siapa aja Mau Islam Mau gak Islam Mau kafir Mau siapapun Allah kasih semuanya Ini ya Belajar terjemah perkatanya Bi dengan ismu nama Bismi Dengan nama Allah Allah Bismillah Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih Ar-Rahim yang maha penyayang Bisa ya Sedikit-sedikit ya Pak Ari di Playstore juga ada Program ini Ya ada Cuman kalau gak belajar bareng-bareng Ke otaknya itu susah Coba mudah-mudahan ini bisa membantu Pemahaman ke memori kita Ke otak kita bisa jadi pintar Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Jadi nanti Sudah bisa memahami ya Apa yang dirubahnya Ini doang nih Ro Jadi O Ini juga Ro Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillah Bismillah Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih Ar-Rahim yang maha penyayang Kita teruskan ke bawahnya Ini Al-Hamdu Al-Hamdu Kita lihat tulisan Al-Hamdu Makanya benar Orang yang menulis Quran ini Hari ini baca Hari ini langsung benar Langsung bisa Langsung benar baca Quran-nya Tapi dengan catatan dibantu Ya Dibantu gurunya Karena kalau gak dibantu gurunya Ro nya jadi ra Atau ada beberapa huruf yang Bunyinya aneh Itu tidak sesuai Ini ya Al-Hamdu sesuai nih Al-Hamdu 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 Segala puji Lilahi Kalau ada yang panjang Berarti Gak usah dirubah Ini gitu Lilahi A nya Di atas A nya Ada garisnya Berarti panjang Tapi kalau saya Saya nulis biasanya Yang panjang itu gini Biasanya ya Lil Lil La Hi Double A Boleh mana aja ya Itu kan sesuai bunyi Tapi kalau sudah paham Yang ada garisnya panjang Udah Jadi gitu Al-Hamdu Lilahi Nah ini yang Yang salah Ya Salah menurut bunyi Tapi benar menurut IED Ijaan yang disempurna kan Emang begitu Gitu Ini yang jadi masalah kendalanya Ini bukan Rabil Ini makanya Yang Ratna Kemarin Mu'alab bilang Pak Ali saya belajar dari Latin Banyak salah Benar Banyak salah Kalau dari Latin Tanpa guru Dengan guru insyaallah Rok Roknya ganti O Tuh Robil Robil Tuh Alhamdu Alhamdulillahi Robil Robil Kok ada L nya Dari sini nyambar ke sini Dari sini Dari sini Dari Robi ini nyambar ke ini Tuh Alhamdulillahi Robil Ini kalau ada koma begini Ini Ain Ada garis panjang Berarti panjang dia Amat asli ini Alaminah Dihentikan jadi Alaminah Alhamdul Alhamdul Boleh baca Latinnya Boleh baca Arabnya Yang penting kalian bisa baca Terlebih Ini kan bacaan wajib dalam sholat Hafal Harus hafal Tapi kalau belum hafal Bisa ditulis Di dinding Pakai Latin tulisannya Atau pakai Arab Sholatnya dibaca Boleh Sambil menghafal Setelah hafal Nanti Nggak usah lagi Lihat kan Alhamdulillahi Alhamdulillahi Seluruh alam Alhamdulillahi Alhamdulillahi Yang ini tapi Yang ini tapi Yang dipakai yang bawah Bukan Rabil Tapi Robil Robil ini Ada koma Berarti ini Ain bunyi Robil Kenapa panjang Di atas A-nya ada Hamzah Ada garis di atas Berarti panjang Alaminah Tapi kalau penulisan saya Biasanya saya pakai begini Alamin tuh Tetap ini Ain kan koma A tuh A La Ala I-nya double i tuh Alamin Alhamdulillahi Alhamdulillahi Robil Alamin Coba Bukankah benar yang saya bilang Hari ini belajar langsung bisa Karena kalian pakai Latin kan udah bisa Boleh Boleh Asal benar bunyinya Kenapa harus begitu Kita tanya Nah Rasulullah baca Quran Pakai apa Pakai tulisan Enggak Rasulullah tidak bisa baca Rasulullah tidak bisa menulis Oh kalau gitu bodoh Bukan Ini ingin membuktikan kepada manusia Bahwa Al-Quran itu bukan Karangan Muhammad Bukan tulisan Muhammad Rasulullah Sallallahu Salam Tapi itu firman Allah Sekarang terbantahkan kan Kalau yang bilang itu Itu Quran Tulisan Muhammad Orang nulis aja gak bisa Gak bisa nulis Gak bisa baca Dari mana beliau baca Dari Allah langsung Melalui Malika Jibril Dari mana Dari hafalan Jadi Kalau kalian bisa membaca ini Dengan Latin Bisa hafal Kenapa tidak Yang penting bunyinya benar Yang penting bunyinya sesuai Ini Latin saya baca ya Alhamdulillahirrobbilalamin Dihantikan alamin Kalau itu alamina Nanya gak dibunyikan Gak dibaca Alhamdulillahirrobbilalamin 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 Artinya apa Segala puji Buat siapa Lilahi bagi Allah Siapa Allah itu Rob Tuhan Rob Rob itu Tuhan Pendidik Pengatur Pemberi rejik Dan segala-galanya Jadi kalau Tuhan itu Sebetulnya tidak Tidak pas untuk Allah Rob itu segalanya Segala aspeknya Pemberi Pengingat Penasehat Pokoknya segalanya Robilalamin Tapi kata umumnya Kita diartikan Tuhan Gak apa-apa Sipeng gak bingung ya Sementara Nanti kalau sudah paham Gak usah diartikan Tuhan Rob aja Rob 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 Ya Rob Tuhan Ku Rob Rob Robilalamin Nah kemudian Ini kan pengulangan tuh Ar-Rahman Nah ini yang sering saya Katakan salah Ini bukan Ar-Rahman Tapi disini Ini kalau latinnya Ar-Rahman Ini roh Tafhim Tebel Tadi juga ada Saudara dari Aceh Paris ya Rohnya diajarin Ra Di Aceh Nah gimana kan Roh itu ada Ada Tafhim Ada tebel Ada tipis Ada Tarkik Kayaklah pada Allah Ada Tafhim Ada Tarkik Ini Ar-Rahman Latiannya kan Ar-Rahman Ini ganti Sama ibu Sama bapak Gak diganti Itu juga asal inget-inget aja Boleh nih Ini tulisannya kurang tepat Harusnya apa tuh Disini Harusnya Ar-nya bener Tuh ya Ar Ra-nya bener R-nya Tapi ganti ke O Ar-Rahman Ar-Rahman Saya lebih condong Di atasnya gak pake garis Tapi double A Ar-Rahmanir 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 Bukan langsung bisa kan Bener ya Saya gak bohong Belajar langsung bisa Ar-Rahmanir Boleh baca atasnya Boleh Arabnya Latihan Alif Ini alifnya Alifnya jadi berbunyi A A Ar-Rah Kan gak ada barisnya Itu yang jadi masalah Yang pemula bingung ini Walaupun gak ada baris Dianggap ini ada barisnya A Ar-Rahmanir Nir nyamung kesini Karena tasjid Ar-Rahmanir Rahim Nah Latinnya tuh Ar-Rahmanir Rahim Jangan Rahim Ini pun salah penulisannya Harusnya disini Disini Ro R-nya jadi ganti O Ro H-nya H kecil H kecil Ro H-nya double Pake huruf kecil aja ya Nih Tuh H- Bisa kah Ar-Rahman Ar-Rahman Yang maha pengasih Ar-Rahim Yang maha penyayang Gitu Ar-Rahman Ar-Rahim Apa bedanya Beda Kalau ngasih Siapapun Allah gak pelit Sama siapapun Beriman sama dia Orang Islam Bukan Islam Tetap dikasih Yang disayang siapa Yang orang yang beriman saja Gitu beda ya Ar-Rahman Bisa tuh latihannya tuh Ar-Rahman Ir-Rahim Ah gak saya mau belajar Arabnya Boleh Ratna ya Nah ini Ar-Rahman Ir-Rahim Ar-Rahman Latihannya boleh Ar-Rahman Jangan yang dibacanya Ini boleh juga dibacanya Tapi A-nya diganti O Ar-Rahman Ar-Rahman Ir-Rahim Tuh gitu ya Tuh Ar-Rahman Ir-Rahim Ar-Rahman Ir-Rahim Tuh A-nya ganti O Dan ingat-ingat Mana H gede Mana H kecil Ini H kecil ya Oke nanti saya tulisin H kecil H kecil ya Ar-Rahman Ir-Rahim Segala Ar-Rahman Yang maha pengasih Ar-Rahim Yang maha penyayang Maliki Latihannya juga sama Maliki Cuman itu ya Sekali lagi Kalau saya nulis Maliki itu ya gini M Double A Maliki Maliki Sama tuh Kenapa ini panjang Karena ini ada tanda pemanjangnya Maliki Maliki Yau Yau sama kan Yau mid din Boleh gitu Boleh juga Metode saya yang saya tulis gini Ininya Yau sama kan Yau mid Tuh Yau mid Yau mid Dan double i Dit Tuh ya Maliki Yau mid din Maliki Yau mid din Maliki Pemilik Penguasa Raja Malik Segala Yau Yau di hari Hari Yau Ad din Pembalasan Maliki Yau mid din Siapa tadi Allah itu Alhamdulillah Segala puji Bagi siapa Bagi Allah Alhamdulillah Bagi Allah Rab itu siapa Rab itu Tuhan Al-alimin Seluruh alam Siapa dia Dia adalah Ar-Rahman Yang maha pengasih Dia juga Ar-Rahim Yang maha penyayang Siapa dia Dia itu Malik Dia itu yang Pemilik Yaum Yaum Hari Ad din Pembalasan Yang memiliki Hari Pembalasan Siapapun yang berbuat Ada balasannya Maliki Yau mid din Bisa kan Dengan latinnya Bisa Dengan aramnya Bisa Maliki Yau mid din Nah ini nanti Ibu dan Bapak Yang ingin memiliki Kurannya Atau paket lengkapnya Belajar Belajar langsung Pinter Ada CD-nya Ada memorinya Ada diktatnya Ada Quran Latin-nya Terjemahnya Ada Quran Tajwid Boleh ya Ngomongi saya Di 0812 828 7881 0812 828 7881 Ini ya Kadang-kadang Nyari nomor Handphone saya Susah 0812 828 7881 WA-nya sama Ini juga bisa Itu kalau memang Belum terbalas Mungkin kadang-kadang Suka banyak Yang WA Insya Allah Terus aja Nanti saya balas Itu Kemudian Iya kak Latinnya juga sama kan Iya kak Cuman bacanya Agak seperti disentang I Iya kak Iya kak Hanya kepada Engkau Na'abudu Oh enggak Arabnya dulu ya Satu-satu ya Iya kak I Iya kak Iya kak Na'abudu Na'abudu Wa iya kak Nasta'inu Dihantikan dia Di nasta'in Saya pakai Arabnya dulu Bacanya ya Iya kak Na'abudu Wa iya kak Nasta'in Kita pakai Latinnya Boleh Boleh Asal bunyinya Benar Tadi itu ya Rasulullah aja Nggak pakai tulisan Siapa yang ngajarin Malaikat Jibril Oh kalau gitu Saya belajar sama Pak Ari Malaikat Jibril Ya bukan Cuman Tekniknya pengajarnya Seperti Malaikat Jibril Ngajarin Nabi Muhammad Gitu ya Dengan hafal Boleh Boleh Gitu Karena Al-ulama Warasatul Ambiya Orang yang memiliki ilmu Itu adalah Pernurus para Nabi Bukan berarti kita Nabi Bukan Yang meneruskan ilmunya Menyampaikan dakwahnya Pasta bikul khair Khairat Gini ya Iya kak Kita baca latihnya Sama kan Iya kak Boleh Yang nulis yang kayak gini Kalau saya seringkali Saya bilang Saya nulisnya Begini I I Iya nya double A Atau B itu Iya kak Boleh Mana aja Iya kak Na Ini ada koma gini Ada ainnya Na Na Budu Na Kalau ada koma gini Ainnya ada Na Budu Nggak usah dirubah Bener Iya kak Na Budu Tuh Wa Iya kak Sama aja Tapi kalau saya nulis Gini boleh juga Mana aja yang mau diikutin Ini boleh juga gini Wa I Iya Tuh Saya selalu Nggak pakai garis Tapi mulai Mulai dikenal Karena ini kurangnya Ada 30 juts Boleh juga ya Kalau merubah semuanya Kan bingung Kebanyakan Pokoknya kalau di atas A Di atas A Ada garis di atasnya Berarti dia panjang Walaupun Yang penulisan yang enak Itu Double Double A Double I Double U Waiyaka Nasta'inu Waiyaka Nggak ada yang dirubah ini Nas Nas Ta Ta Ini ada koma gini Ada koma dan ada Ada garis di atas I-nya berarti panjang Nasta'in Gitu ya Atau saya rubahin Jadi Iyaka Na'buduwa Iyaka Nas Nas Ta Ada komanya dulu Berarti ini ayin Nas Ta'in I-nya dua Tapi ini bukan I-I biasa Tapi ayin Nas Ta'in Iyaka Na'budu Nah Ada koma kan Kita udah tau ya Niamat Ada koma Iyaka Na'budu Iyaka Na'budu Waiyaka Nas Ta'in Tuh Sekalian belajar Terjemahnya Iyaka Nah ini kadang-kadang Pak Hari kenapa Sholat saya nggak husu Barangkali bacanya Belum bener Sudah Sudah bener Barangkali kamu Tidak tau artinya Nah ini belajar Jadi apa yang kita baca Oh tujuannya itu Jangan kita bilang Sesuatu bilang Kita tidak tau artinya Misalnya Kita ngomong Bahasa Cina Atau bahasa Bahasa Korea Atau bahasa Hongkong Ternyata Misalnya ada di depan Ada Raja Raja Aku ingin membunuhmu Yaudah Pasti kita dibunuh Sama dia kan Harusnya kan Ke Raja Raja Aku minta perlindunganmu Aku Kok gimana Karena nggak ngerti artinya Itu bahaya Makanya baca Quran Sholat mungkin nggak husu Karena tidak tahu artinya Lihat ya Saya baca Pakai Arabnya Bukan apa Nggak apa-apa Cuman situasinya Jadi saya Lebih memilih Yang penting kita sholat Hari ini sholat Jangan sampai Mu'alab Kenapa nggak sholat Atau orang dari kecil Nggak sholat-sholat Nggak ngerti bacaannya Nah Pakai apa dulu aja Pakai yang bisa aja dulu Nanti perlahan kita belajar Pakai tulisan Arabnya Iyaka 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 Buduwa Iyaka Nasta'in Ini kadang-kadang Bisa lima Lima ya Ain Madari di suku Jadi panjang Jadi I-nya bisa banyak Nasta'in Tapi Ain Nasta'in Karena ada koma disini Berarti menunjukkan Lambang Ain Kita belajar terjemah Perkatanya Iyaka Hanya kepada Engkau Kanya Engkau Allah Hanya kepada Engkau Nah Na'budu Kami Nanya kami Na'budu Kami beribadah Kami menyembah Wa Iyaka Dan hanya kepada Engkau Ya Allah Nasta'in Kami minta Pertolongan Jadi Kalau sudah benar sholatnya Sudah benar tawidnya Kita hanya kepada Allah Minta tolong Oh kalau begitu Saya sakit Bukan ke dokter Tetap itu namanya Ikhtiar Tapi bukan berarti Dokter yang menyembuhkan Banyak toh Jangankan Jangankan kita Berobat kepada dokter Dokternya juga Kalau sudah mati Mah mati juga Karena Raja mati Dokter mati Ari mati Semua mati Cuman kita Ikhtiar Ya Gitu Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ya Allah Hanya kepada Engkau Nah Na'budu Kami menyembah Wa Iyaka Dan hanya kepada Engkau Nah Nasta'inu Kami minta Pertolongan Bisa kan Belajar Artinya ya Iyaka Hanya kepada Engkau Na'budu Kami menyembah Wa Iyaka Dan hanya kepada Engkau Nasta'in Kami minta Pertolongan Jadi kalau datang Kedukun Berarti Batal Ya Datang ke Kedukun Kekahin Bahkan kalau datang Kedukun Empat puluh hari Soal kita Tidak diterima Hati-hati Oh Dukun beranak Lain lagi Kalau dukun beranak Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'in Ihdina Nih Saya baca Pakai Arabnya dulu ya Ihdina Naknya masuk ke sini Matobi nya jadi pendek Ihdinas Ihdinas Sirotol Mustaqim Ihdinas Ihdina Kan Matobi Panjang Kenapa jadi pendek Karena ketemu Alif Lam Samsia Ihdinas Sirotol Mustaqim Nyambar dari sini Sirotol Mustaqim Nah kita baca pakai latinnya ya Nah ini Ini yang saya bilang Kadang-kadang kita Kita salah membaca pakai latin Karena lambang bunyinya bingung Nah ini Kalau saya selalu Kasih Kasih begini Disini Ihnya Ih Hnya kasih H gede Ih Berarti H dada Ih Ih Ihdinas Kenapa ada Nas Kan ini cuman Ihdina Oh dari sini Nyambar ke sod Ihdinas Ihdinas Sirata Nah ini yang jadi salah Kalau Kalau belajar pakai latin Pasti salah Tanpa guru Benar Pasti salah bunyinya Ini Ini yang nulis juga bukan Orang-orang sembarangan Ini orang pinter Yang nulis Quran ini Cuman karena ini Menyesuaikan dengan Kaidah Kaidah E-E-D ya Kalau gak salah Kaidah yang Bahasa Indonesia yang disempurnakan Tapi Gak mengwakili bunyi Harusnya kan disini S-H-O Sod Si Ini R-nya benar Bukan siratal Tapi ganti O Siro 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 tal Bukan siro tal Nyejah Ihdinas Siro tal Kan enggak Ihdinas 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 Siro Ini T-H-O Ihdinas Siro tal Ihdinas Siro tal Ada L-nya kenapa L-nya bunyanya N L ini nih Ihdinas Siro tal Dibantu jadi supaya Pelatihannya Bajanya Ini nih Ihdina Ini nih Ihdina S-nya kesini Ihdinas Ihdinas Siro tal Tolnya kesini L-nya Mustaqim Ini gak ada yang dirubah Bener Mustaqim Tentu ya Kemudian ya Saya baca pakai Arab dulu Ihdinas Ihdinas Siro tal Mustaqim Dihentikan jadi Mustaqim Jadi sukun Ihdinas Siro tal Mustaqim Saya pakai latin ya Saya pakai latinnya Yang sudah dirubah nih H-nya gede Ih Kalau ini H kecil kan bingung Pemula kan bingung Ini H dada H gede Ihdinas Nos Oh ada Ada S-nya ya Ada H-nya Ihdinas Sod Nya kesini Ini salah Jangan siratal Siro tal Ihdinas Siro tal L-nya Punyanya ini L Ihdinas Siro tal Mustaqim Bisa kan Makanya saya benar Saya janji gak salah kan Ada lagi Satu jam Satu jam belajar sama saya Pinter Tapi itu bukan koma Eh bukan titik Tapi koma Minimal Satu jam sehari Sekarang program saya Belajar langsung pinter Bisa Dengan catatan Bisa baca latin Kalau gak bisa baca latin Itu pakai apa ya Nah ini itu Latin ya Ihdinas Ihdinas Ibu dan bapak Terus bacanya benar Malaikat nanya gak Hei Pulan Hei Ahmad Hei siapa Hei Ratna Hei Dewi Kamu baca Quran itu Pakai latin Apa pakai Arab Enggak Yang penting Soal latin Benar Bunyinya benar Paham gak Jadi pakai apapun Yang penting Benar bunyinya Gitu Pakai latin Asal bunyinya benar Gak masalah Walau Kadang-kadang Mohon maaf Tetangga saya itu Tidak bisa melihat Tapi dia pinter Hafal 37 Pakai apa Pakai pendengaran Jadi ini alat aja Mau pakai tulisan Arab Boleh Lebih utama Mau pakai tulisan Latin Boleh Tanpa tulisan apapun Dengan hafalan Boleh Selama bunyinya Bunyinya benar Ihdinas Sirot Al-Mustaqim Ini artinya Ihdina Ya Allah Ya Tuhan kami Tunjukinlah Tunjukilah kepada kami Apa As-Sirot Sirot itu jalan As-Sirot jalan Al-Mustaqim yang lurus Kalau gitu jalan tol Ya semacam itu Jalan tol kan jalan yang lurus Bukan yang bolak-belok Yang kita bingung Makanya kalau kita Kalau saya dari Cigombong Dari sini ke Jakarta Tinggal lewat tol aja Lurus itu Nggak bolak-belok Nah Kita pun minta Petunjung sama Allah Jalan yang lurus Bukan yang jalan belok-belok Yang membuat kita bingung Ihdina Tunjukilah kepada kami As-Sirot Jalan Al-Mustaqim yang lurus Bisa paham ya Ihdina Sirot al-Mustaqim Kalau terjemah bebasnya Ya Allah Tunjukkanlah kepada kami Jalan yang lurus Bisa Sekali lagi Baca Baca ininya ya Arabnya Ihdina 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 Sirot al-Mustaqim Pakai latin Ih yang ini ya Hadar dia Ihdina Ihdina Sirot al-Mustaqim Artinya Ya Allah Ihdina Ya Allah Tunjukkanlah kami As-Sirot Kepada jalan Jalan mana Al-Mustaqim yang lurus Jalan yang mana yang lurus Dijawab Sirot al-Sirot al-Ladzina Sirot al-Ladzina An-Anta al-Layhim Ghairil maghdubi al-Layhim Walad-Dallin Sirot al-Sirot al-Ladzina An-Anta al-Layhim Ghairil maghdubi al-Layhim Walad-Dallin Pari belum bisa saya Mu'alab Saya sih Islam dari kecil Belum bisa huruf Yaudah Pakai latin dulu Boleh asal bunyi benar ya Nih Pakai latin Ini yang jadi salah Sirot al Nah ini yang saya bilang Pakai latin Pasti salah Tanpa guru Di sini bukan Sirot al Ini Ganti S-H S-H Si R-nya benar Tapi ganti O Si-R O-nya double Si-R Bukan Sirot al Sirot al Gampang kan Si-Rot al Si-Rot al Di sini gak ada yang dirubah Ladi La-Zi Nah Zal-nya Kalau saya nulisnya D-J itu D-J ya Gini nulisnya La-Zi itu gini La-Zi itu gini Al-Ladina kan Si-Rot al Nulisnya gini La La D-J La-Zi 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 D-J ya Kalau saya Saya latin juga kadang-kadang suka lupa Nulisnya kayak gimana Bentuknya Saya suka Lihat pendoman penulisan lagi Penulisan bunyi ya Berdasarkan bunyi Dari buku hijau Di buku hijau ada di halaman 9 Ladi itu D-J La-Zi benar ya D-J ya La-Zi itu Ini yang bikin bingung ini Karena Dal itu ada Dal Ada Zal Ada Zai Ada Jim Ada Zai Itu yang bikin bingung Ini ya La-Zi Ladi-nya Double I La-Zi Na Si-Rot al La-Zi Na Si-Rot al La-Zi Na Kalau yang atas kan La-Zi Na jadi bingung La-Zi Na Dan bunyinya kan Sudah saya ajarin La-Zi Na Si-Rot al La-Zi Na An An Benar Ini ada komanya Ain Ana Amta An Amta Gak usah dirubah Ini benar ya Ana Amta Cuman koma ini Ain jadi koma Berarti Ain Ana Amta Ini bunyi Ana Amta Ain Koma ini Alaihim Gak ada yang dirubah Cuman ini Dak-daknya aja Yang harusnya jadi H gede ya Ini Alaihim Hanya disini Harusnya Koma A A A Alaih Alaih Hanya gede Alaihim Itu yang salah Salah patal ya Kalau Alaihim Yang Alaihim Tidak artinya Ya Sirat Al-Ladzina Ana Amta Alaihim Ghairil Nah segini-segini dulu ya Karena kalau ini penulisannya Sirat Al-Ladzina Ana Amta Al-Ladzina Sirat Kan tadi Ya Allah Tunjukkanlah kepada kami Jalan yang lurus Jalan yang mana Sirat Yaitu jalan Al-Ladzina Orang-orang yang Yang apa Ana Amta Telah Engkau beri nikmat Alaihim Kepada mereka Siapa Ambiya Para Nabi Awliya Para Wali Solihin Dan orang-orang yang Solih Ya Sirat Al-Ladzina Ana Amta Al-Ladzina Ya boleh pakai Arabnya dulu Jadi mau baca pakai Arabnya Boleh Ya pakai Arabnya Sirat Sirat Al-Ladzina An Amta Al-Layhim Jangan lupa ya Ibu dan Bapak Masukannya Kurangnya di mana Lebihnya di mana Kalau lebih biaran Kurangnya aja Awas terlalu cepat Apa gimana nanti ya Ini kan ini uji coba nih Program baru Ada terjemahnya Ada Latinnya Ada Arabnya Sirat Sirat Al-Ladzina An Amta Al-Layhim Saya baca pakai Latinnya Sod S-H-O Sudah berubah ya Bukan Siratal 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 Lazi Lazi Bukan Laji Siratal Lathina An Amta Al-Layhim Al-Layhim Dia belajar terjemahnya Sirat Kita tadi berdoa kepada Allah Ya Allah tunjukkanlah kepada kami Jalan yang lurus Jalan yang lurus itu Jalan mana Jalan tal Bukan Itu jalan-jalan yang Jalan-jalan orang-orang Jalan-jalan itu ya Kehidupan orang-orang Perjalanan hidup orang-orang Siapa An Amta Yang telah engkau beri nikmat Al-Layhim Kepada mereka Siapa yang diberi nikmat Kepada mereka Atas mereka itu Ambiya Auliyah Solihin Tapi Goir Tuh Goir Nah ini juga yang salah ya Gairil Tuh Gairil Salah Ini Ini Penulisan Quran-nya begini Tapi salah itu Bunyinya bukan gairil Tapi disini G-H-O Go Goiril Goiril Ya bacanya Goiril Tuh Goiril Goiril Bisa dipahami ya Goiril G-H-O Bukan gairil Tapi goiril Ada unsur O-nya Goiril 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 Arabnya dulu boleh Dilihat ya Goiri Ri-nya masuk ke sini Goiril 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 Ini Madalaji Musakol Kali ini Goiril Goiril Maghbubi Alayhim Walabdolid Arabnya Pakai latennya ya Gairil-nya salah nih Nulis gairil salah Go Goiril Maghbubi Alayhim Ini salah Hanyanya yang salah Hadadanya ya Ini sudah benar Ini sudah benar Mal Mal Tapi Malnya ada G-H lah ya Gini ya Biar Ada beda Mal 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 Do Mal Do Itu U U di atas U-nya ada garis Berarti dia panjang Ya Tapi saya Saya lebih suka Double U Mal Do Kalau ada koma Berarti ada A In A Alay Alay Hanya H gede Alayhim Tuh ya Goiril Maghbubi Alayhim Waladali Nah ini yang jadi masalah Ini salahnya itu ya Salah kalau belajar pakai latin Salah kalau belajar tanpa guru Pakai latin Kalau dengan guru Insyaallah ya Gurunya Lihat mulut gurunya Disini bukan waladali Nah ini yang salah Yang harusnya gimana tuh Walad 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 D-H-O ya Do Walab Walab D-H-O lagi Walab Bukan dalin Walab Do Bila perlu banyak nih Walab D-H-O lagi D-H-O lagi Ini bila perlu banyak tuh Lima ya Walab Do Walab 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 D-H-O lagi Ghoiril Maghbubi Alayhim Walab D-H-O lagi Ghoiril Maghbubi Alayhim Ghoiril Maghbubi Alayhim Walab D-H-O lagi Coba ya Saya baca pakai Arab Pakai Arab dulu ya Ini Arabnya juga enak Udah dipisah-pisah gini Insyaallah mudah-mudahan Membantu ya Tapi sekali lagi Tolong saran kritik Saya suka ya Ada masukannya Kurangnya dimana Biar ibu dan bapak nyaman Belajar Karena ini bacaan wajib Dalam sholat Jadi kalau bisa patiha Sholatnya selesai Sementara surat-surat yang lain Itu sunnah doang Walaupun sebanyak Sebanyak Sepanjang apa Itu cuma sunnah Yang wajibnya ini ya Jadi kalau kalian Masuk Islam Nggak bisa surat-surat yang lain Bisa yang surat-surat penik doang Sah sholatnya Tanpa surat juga sah ya Karena itu sunnah Ini wajibnya Ghoiril Ini pakai Arabnya ya Ghoiril Maghbubi alayhim Him Walabdalin Ghoiril Ghoiril Maghbubi alayhim Walabdalin Pakai laten ya Ini laten ini salah Gairil Salah Gairil Ghoiril 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 Ingat Ghoiril Tugumonas Ghoiril Ghoiril Bukan orang Jawa Hairil Jangan Ghoiril Bukan maghbubi alayhim Bukan maghbubi alayhim Salah Salah ini Berarti tulisan ini salah Saya hapus dulu disini Ini salah Salah Saya nulisnya juga Kurang tepat Harusnya Ghoiril Mal Ada GH ya Mal D-nya D-nya D-H-O D-H Maghdu Maghdu Panjang Maghdu Bi Ada koma Berarti a'in Maghdu Bi A A-layhim A-layhim Ghoiril Maghbubi A-layhim Pakai laten ya Ghoiril 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 Maghdu Bi A-layhim Walab Dolin Bisa ya Walab Banyak orang baca Waladalin Ada juga pakai B Walab Dolin Salah B-H-O Walab Walab Dolin Ghoiril Ghoiril Pakai Arab Ghoiril Maghdu Bi Alayhim Walab Dolin Pakai laten Ghoiril Maghdu Bi Alayhim Alayhim Oh imnya ketinggalan Alayhim Hanya ya Astagfirullahaladzim Ini ketinggalan ya Ghoiril Maghdu Bi Alayhim Di sini ya Saya juga dijual aja Kalau pakai laten Gak bisa bacanya Mar Kecuali yang sesuai bunyi ya Mar D-H-O ya Mar Mar Marbu Marbu Bi Komanya Alay Alay Hanya gede Alayhim Ghoiril Ghoiril Maghdu Bi Alayhim Ghoiril Pakai laten Ghoiril Ghoiril Maghdu Bi Alayhim Walab Dolin Kita tidak boleh sombong Tapi boleh buktikan Kadang-kadang yang pengurus masjid Yang apa Yang sorbannya tebel Kemudian udah berjenggot dan segala Kadang-kadang bacanya Waladalin Ada juga Walab Dolin Salah Bukan Walab Bukan Keba Bukan Waladalin Bukan Kedal Tapi ini Bo Walab Dolin Tapi jangan Jangan rame-rame Nanti kasihan ya Kalau bisa diajak Bapak maaf Itu bukan Walab Dolin Bukan Walab Dolin Tapi Walab Dol Itu efek ya Kenapa jadi dibaca Walab Dolin Karena bibirnya dirapetin Walab Kenapa jadi Walab Dolin Karena bibirnya dibuka Yang benar gimana Nah ini Bibirnya dimonyongin Kayak orang bersiul Tapi ditutup dengan ujung lidah Walab Walab Dol Walab Dol Walab Dolin Pak Ari saya pengen deh Belajar sama Pak Ari langsung Talaki langsung berhadapan Sambil nginep di pesantrenya Oh boleh boleh insya Allah Doakan ya Pesantrenya segera terjadi Segera terbentuk Alhamdulillah udah tiga lantai Jadi untuk ibu dan bapak Mungkin Sepuluh dua puluh orang Mereka bisa di atas ya Insya Allah Weekend Sabtu minggu lah Kesini Daripada-daripada Bermaksiat kan Mendingan yang belajar Quran Baca patiha Yang benar Biar sholatnya benar Karena ini bacaan wajib Dalam sholat Tadi kan Disini Ya Allah tunjukkanlah Kepada kami Jalan yang lurus Jalan yang mana Sirat Sirat Yaitu jalan Sirat jalan Aladina Orang-orang yang An'amta telah Engkau beri nikmat Alayhim Kepada mereka Tapi ada goir Bukan Bukan apa Goir Bukan Al-Maghdubi Jalan Jalannya gak ada Siratnya Tapi di dalamnya Mengandung Bukan Goir itu bukan Kata negatif Tapi bukan Goir il-Maghdubi Tapi bukan jalan Al-Maghdubi Mereka yang dimurkai Alayhim atas mereka Mereka ini Mereka Wala-wala Dan bukan pula Abdolin Dan bukan pula Jalan mereka yang sesat Siapa Yang sesat itu Yahudi dan Nasrani Udah tau kan Yahudi dan Nasrani Asalnya dari Islam juga Tapi mereka sudah Merubah Taurat dan Injilnya Quran gak bisa dirubah Tadinya kan sama Allah Allah Nabi-Nabi Tetap Nabi Tapi kan mereka Menganggap bahwa Isa adalah Anaknya Allah Yahudi Uzair Itu juga Anaknya Allah 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 itu Ahad Allah itu satu Tidak beranak Dan tidak diperanakan Dan tidak ada yang Menyerupainya Satupun Itu Al-Ikhlas itu Tauhid Ini mudah-mudahan Bermanfaat Apa yang saya buat Ini baru uji coba Satu Nanti ada masukannya Ada kritiknya Silahkan Jangan sungkan Disampaikan Kemana Nah ke 0812 828 7881 Itu nomor saya Jadi dulu Ada juga nomor yang lain Kadang-kadang Ada banyak Pak Ari saya mau Sedekah Fulsa Kok gak bisa Iya Ini Yang ini gak bisa Ini udah pra bayar Tapi kalau mau Sedekah Fulsa Sama kesini Nomornya Kadang-kadang orang Ada yang seperti itu Pengen buat Apa ya 0812 1931 10 35 Jadi nomornya ada Dua Kenapa dua Yang satu ini Sudah Sudah gak bisa Di apa-apain Ini harus Abudemen Tapi saya pakai Yang bawah Cuman karena Sudah terlanjur Nomor yang lama Nah itu 0812 828 7881 Saya pakai 30 tahun yang lalu Nah ini Ini nomor baru 0812 1931 1035 Banyak yang nyumbang Fulsa ke sini Ke atas Gak masuk-masuk Tapi ke bawah Kalau ada yang Mau nyumbang Kan gak apa-apa Buat dakwah kita Yang ingin membantu Pesantren Saya pengen Kiri-kanan Kita miliki Sama seperti Halnya setahun Yang lalu Saya bermimpi Ada punya tempat Untuk ngaji kita Alhamdulillah Dalam setahun Melalui Zoom ini Melalui pengajian Di Youtube ini Terwujud Mungkin tinggal 5% lagi Itu udah di chat Udah segala Tinggal finishing Sedikit-sedikit Dan saya ingin Lagi perluasan Jadi untuk Ibu dan Bapak Ingin membantu Silahkan Ke Ini aja Nanti nanya nomor rekeningnya Bisa lewat Bang Sariah Mandiri BCA BID atau Mandiri Nah nanti Menghubungi aja Ke 0812 dulu 0812 828 7881 Terima kasih Untuk semuanya Mohon maaf atas Segala kekurangan Kesalahan yang ada Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh